Kita akan lanjut ke Bapak Iwayan Eko Yuwana. Apakah masih ada di sini? Masih hadir bersama kita? Pak Iwayan Eko Yuwana. Hukum sosiasu, Pak Gedeanata. Silahkan, Pak. Artinya dari pertanyaan tadi bahwa konsep agama, hidup agama kita adalah punar bawah atau reinkarnasi. Tapi tadi Haji ada jelaskan, kok ada juga konsep surga dan neraka, Gede. Jadi, artinya kalau suarga mungkin moksa ya bahwa Atman itu menyatu dengan Brahman ya. Nah, kapan Atman itu ada di neraka? Kalau tadi dari penjelasan Haji tadi itu. Mungkin itu saja, Gede. Bagus. Jadi begini, saya memang sebetulnya tidak begitu antusias dengan kata-kata neraka dan surga sebagai sebuah tempat. Tetapi dalam seharusnya mustaya yang saya gunakan sebagai referensi ini yang Pak Kajang punya, kata dua itu ada di sana. Jadi, saya cantumkan. Nah, dengan pertanyaannya Bapak ini, saya akan membuka sedikit tabir tentang neraka dan surga ini. Sebetulnya, dalam Hindu, yang namanya surga dan neraka itu bukanlah tempat. Nah, kenapa itu dibuat seolah-olah keduanya merupakan tempat? Ini salah satu metode dalam Hindu supaya orang itu selalu berusaha untuk menjadi baik dan selalu berpikir tentang surga. Menghindari neraka. Menurut saya, sepengetahuan saya, baik dari pengalaman maupun dari literatur-literatur yang saya baca, sebetulnya masalah surga dan neraka itu bias. Artinya, bukan menjadi sebuah tempat. Bahkan dikatakan bahwa neraka itu ya hidup di dunia ini neraka. Samsara ini neraka. Nah, pengalaman saya ketika saya bertemu dengan saudara-saudara dari Toraja, mereka itu sudah biasa membicarakan hal-hal seperti ini, tetapi tidak begitu menjelaskan bahwa yang mereka bicarakan itu seolah-olah seperti neraka dan surga. Seolah-olah. Ceritanya begini. Ada seorang anak muda mengalami kecelakaan dan dia mati suri selama tujuh hari. Mati suri tujuh hari. Nah, kemudian setelah itu sadar. Kemudian dia bertanya kepada tokoh-tokoh agamanya. Kemudian dia bukan Hindu sebetulnya. Nah, karena tokoh-tokoh di lingkungan anak muda ini tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, artinya kemudian mereka, ada dua orang sebetulnya, tapi satu orang yang saya bahas dulu, itu mencari saya. Karena diberikan oleh umat Hindu nama saya. Mungkin nanti bisa bertanya kepada sesepuh saya, katanya. Akhirnya saya ketemu. Saya tanya, oh, Anda selama satu minggu kemana? Saya tanya begitu. Kemana? Dia bercerita bahwa tiba-tiba dia berada di sebuah ruangan di mana banyak orang berbaris dan tidak bisa berkomunikasi seperti di kehidupan ini. Dan dia kenal semua orang-orang ini adalah orang-orang yang ada di desanya, tapi sudah meninggal semua. Nah, dia masuk ke ruangan luas ini. Saya tanya, apakah ruangan itu gelap? Tidak. Ada lampu tidak? Tidak. Ada matahari tidak? Tapi terang. Terang. Nah, kemudian tiba-tiba ada satu sosok sepuh dari atas meluncur ke bawah, ke sebelahnya dia. Dan sosok ini mengatakan, di depan itu ada meja dan ada sebuah pisang, pisang mateng. Jadi di antara kalian ini memang harus ada yang pulang. Tidak boleh ada di sini. Tetapi, siapapun yang bisa mengambil pisang itu dan memakan pisang itu, boleh pulang. Nah, karena perkataan sepuh ini, lalu orang ini berebut mau mengambil pisang. Tapi satu sama lain saling menggagalkan. Akhirnya, si anak muda ini ingin juga ikut mengambil pisang itu, tetapi di kedahuluan. Jadi, sudah ada teman di sebelahnya lebih dulu mengambil pisang itu. Nah, oleh si anak muda ditendang tangan si orang itu, kembali pisang itu jatuh di meja. Lalu diambil pisang itu oleh si anak muda, kemudian dia makan. Setelah itu dia sadar. Pertanyaannya adalah, itu tempat apa? Kenapa terang di sana? Kemudian, siapa orang tua itu? Nah, saya jawab, itulah surga Anda. Surga itu artinya apa? Sesuatu yang bisa memberikan hal-hal yang positif kepada seseorang. Jadi begini, yang namanya surga seseorang itu beda-beda. Nah, itu saya gambarkan sebagai sebuah tempat dulu. Nah, kemudian saya katakan, orang tua itu leluhur Anda yang tidak lahir lagi, yang tugasnya sekarang di alam sana memandu Anda semua. Jadi, boleh dikatakan tempat itu, katakanlah gambaran surga Anda, dan juga merupakan pusat pelatihan diklat itu. Jadi, roh-roh itu, jiwa-jiwa yang sudah mati itu, di sana dilatih, supaya nanti ketika dia harus punar bawa kembali, reinkarnasi kembali, dia menjadi jiwa-jiwa yang kualitasnya lebih baik dari yang sebelumnya. Dan orang tua itu leluhur Anda yang tidak lahir lagi. Tugasnya memandu keturunannya untuk melatih semua keturunannya, sehingga nanti ada peluang untuk kembali hidup di dunia ini menjadi jiwa-jiwa yang lebih baik kualitasnya. Nah, saya katakan demikian. Jadi, apa artinya? Ternyata surga itu beda-beda. Artinya, gambaran tentang. Gambaran loh ya. Bukan tempat loh, walaupun di sana digambarkan sebuah tempat. Tapi kita harus memahaminya bahwa itu gambaran. Ya, gambaran. Nah, anak mudanya mengatakan, loh, saya punya sepupu mati suri 3 bulan, tetapi kok berbeda pengalaman tidak seperti saya. Nah, saya katakan, seperti apa? Sepupu Anda waktu masih hidupnya? Oh, dia memang kurang begitu baiklah sifatnya. Artinya, katakanlah preman dia. Nah, sang sepupu ini bercerita juga bahwa sosok sepuh itu juga turun meluncur di sebelahnya dia dan mengajak dia berkeliling. Berkeliling tempat itu. Dan kebetulan dia sendiri di situ. Berkeliling, dan dia melihat di setiap dinding itu ada semacam televisi. Ada screen di sana. Dan si orang tua ini berkata, coba kamu lihat itu. Kalau orang memperkosa, itu hukumannya. Kalau orang membunuh, itu hukumannya. Kalau orang mencuri, itu hukuman. Dan segala macam perbuatan buruk dia gambarkan dengan hukumannya masing-masing. Nah, kemudian si sepupu ini tidak dihukum dia. Dia hanya diajak berkeliling. Nah, kemudian begitu dia sadar setelah tiga bulan, dia ingat semua itu karakternya berubah. Menjadi orang yang sangat baik, sangat santun, sangat penolong. Berubah karakternya. Artinya apa? Memang dia tidak dihukum di sana. Tidak ada istilah digoreng, dicambuk. Tidak ada. Tetapi dia diberikan hukuman yang paling berat. Yaitu penyesalan. Karena penyesalan seumur hidup tidak akan bisa hilang. Seumur hidup tidak akan bisa hilang. Itulah yang menyebabkan dia kemudian berubah. Menjadi orang baik sekali. Sangat penolong. Seperti itu. Nah, artinya apa? Gambaran surga. Gambaran, ingat ya. Gambaran surga setiap orang itu berbeda. Tergantung karmanya dia waktu masih hidup. Jadi tidak pernah orang berkumpul di sebuah tempat misalnya. Di sebuah tempat misalnya. Karena surganya sama persis. Tidak. Pasti ada perbedaan. Kecuali tempat itu merupakan pusat pelatihan. Setelah itu mereka akan dipisah-pisahkan kembali. Nah, ini gambaran sesungguhnya. Sehingga, coba baca sebuah buku. Dimana saya yang mengedit dulu. Dialog dengan para penghuni surga. Di sana memang gambarannya persis. Seperti yang dialami oleh anak-anak muda ini. Persis seperti itu. Maka sesungguhnya. Kalau toh muncul sekarang. Katakanlah pernyataan bahwa orang di neraka akan digoreng, direbus. Dewa pokoknya itu. Itu hanya bersifat metode. Itu metode sifatnya. Untuk membuat orang itu. Supaya selalu berusaha berbuat baik. Itu saja sebetulnya. Walaupun dalam paparan tadi saya menyebut surga dan neraka. Itu karena saya tidak mau merubah apa yang tertulis dalam serasamu saya yang disusun oleh Pak Kajang ini. Tidak mau saya. Tapi kalau ada yang bertanya seperti Anda. Maka saya harus membuka tabir itu seperti apa. Sebetulnya dalam Hindu tidak ada yang namanya penyiksaan di neraka. Kemudian di surga kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tentu ini juga tidak salah. Sesuai dengan karma. Memang. Dalam Mahabrata. Astadasa Parwa yang ke-18. Rohanika Parwa ini. Ketika pendawa selesai perang. Selesai ngabenkan semua korban perang. Lalu naik ke Himalaya. Seolah-olah kan disana ada surga dan neraka berupa tempat. Tetapi sesungguhnya dalam Hindu neraka itu ya dalam kehidupan dunia ini neraka. Dan disana sebetulnya boleh dikatakan surga semua. Hanya diberikanlah gambaran surga masing-masing itu tidak sama. Seperti itu. Jadi kembali. Jangan sampai kata-kata surga dan neraka di dalam tulisannya Pak Kajang ini mengganggu kita. Seolah-olah menganggap bahwa surga dan neraka itu sebuah tempat. Seolah-olah menganggap itu sebuah tempat. Kalau menurut saya itu bukan sebuah tempat. Baik surga maupun neraka bukan sebuah tempat. Sehingga kalau dikatakan bahwa kita tidak pernah berhenti di surga untuk bersatu dengan yang maha kuasa. Dengan berahman. Ini juga bisa diartikan bahwa surga itu hanya lintasan kok. Lintasan. Kalau sudah lintasan berarti kita tidak akan selamanya disana. Tidak akan selamanya disana. Kalau sudah kita habis izinnya di surga menurut pegawai kita. Maka kita harus kembali ke dunia ini lewat reinkarnasi. Seperti itu. Jadi jangan sampai terganggu dengan dua kata itu. Silahkan. Terima kasih penjelasannya. Artinya perjalanan Atman sendiri. Tadi mungkin Aji bisa jelaskan bahwa itu adalah surga neraka nih kegambaran dimensi saja ya. Iya. Untuk perjalanan Atman. Kalau dia sudah sempurna. Ya tentu akan mencapai moksa atau menyatu dengan Brahman. Nah, Nike berarti kalau Atman belum sempurna dia menjadi punar bawah Nike harus menunggu lagi ya Jik? Kira-kira seperti kenten gak Jik? Iya. Seperti itu kan dia. Jadi harus menunggu dia. Tidak bisa dia itu mencuri untuk punar bawah. Tidak bisa. Dan dia tidak bisa menolak. Walaupun misalnya dia tahu, waduh kok saya diberikan badan dari seorang calon janin yang lahir karena sebelum melalui proses payuwahan. Gak bisa menolak dia. Yang ada adalah kecewaan. Kan banyak ini masalahnya. Banyak sekali kehamilan sebelum menikah, sebelum payuwahan, sudah hamil. Itu sudah ada dengernasi. Tapi yang inkarnasi itu dia akan kecewa karena kok dia mendapatkan badan seperti ini. Tapi dia tidak bisa menolak. Nah, sama hal tadi misalnya. Atman yang belum sempurna, itu gak bisa menolak dia kalau dia harus segera reinkarnasi. Nah, seperti itu. Gek, Gek, Jik. Dulus, Jik. Matur suksumah, Jik. Atas penjelasannya. Matur suksumah, Pak. Gedean antar. Dulus. Saksumah, Pak. Wayan. Okey. Terima kasih.